Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnison Tetap 1 Jakarta, Riwayat Hidup Singkat Almarhum, 1. Nama Haji Mauli Sailan, Pangkat Kolonel Org Polisi Militer Purnalewarawan, NRV 12872, Jabatan Mantan Program Nengah Propos Angkatan Darat, Kesatuan Markas Besar Angkatan Darat, 2. Pendidikan A. Umum S1, B. Militer C. Squad, 3. Dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1926, putra kedua dari Bapak Haji Amin Sailan Almarhum dan Ibu Sukawati Almarhumah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, 4. Bintang Jasa atau Tanda Jasa yang dimiliki, 1. Bintang Gelia, 2. Satya Lentana Gerakan Operasi Militer 3 dan 4, 3. Satya Lentana 8, 16, dan 24 tahun 5. Meninggal di Rumah Sakit Pusat Petamina pada hari Senin 10 Oktober 2016, pukul 18.30 waktu Indonesia Bagaian Barat karena sakit. Pengawal Pungkarno yang setia dan yang berkhianat. Saat peristiwa G30S-1965, Malwi Sailan menjabat sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa. Ialah orang yang terus mendampingi Bungkarno selama dua hari terkelam secara politik Indonesia, mulai 30 September hingga 1 Oktober 1965. Kesaksian Sailan amat penting dalam merangka membersihkan tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Bungkarno dalam peristiwa G30S. Bungkarno tidak tahu sama sekali penculikan jenderal pada saat Oktober 1965 subuh. Tuduhan keterlibatan Bungkarno dalam peristiwa G30S bermula dari kesaksian salah seorang adjudan presiden bernama Letnan Kolonel KKU Bambang Stiyono Wijenarko. Dalam berita acara pemeriksaan BAP kepada adjudan komisai sebesar polisi AKBP, Aswernawi, dan Letnan Kolonel CPM Skiarjo dari tim pemeriksa pusat Beperpuk. Bambang mengatakan Bungkarno telah mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan yang akan dilakukan Letnan Kolonel Undung Samsuri terhadap para jenderal Angkatan Darat pada malam 1 Oktober dini hari. Bambang mengatakan pada malam 30 September 1965 beberapa jam sebelum penculikan para jenderal dilakukan. Bungkarno menghadiri acara Pesawarah Nasional Teknik Munastek di Isturah Senayan, Jakarta. Saat sedang menunggu waktu berpidato, seorang anggota Cakra Pirawa dari Kepolisian Adjudan Inspektur Polisi AIP-1 Sokol Johari Abdul Mugit menghadap Bungkarno. Sokol membawa 10 surat dari Komandan Batalion 1 Cakra Pirawa Letnan Kolonel Untung Samsuri yang berisi kesiapan pasukan melakukan penculikan. Setelah menerima surat itu, Bungkarno beranjak ke toilet untuk membaca surat dari Untung. Isinya, pemberitahuan dari Untung kepada Presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap perwila tinggi Angkatan Darat yang tidak disenangi Bungkarno, kata Bambang. Tuduhan Bambang semakin liar, dia menyebut pada 4 Agustus 1965, dua bulan sebelum G30S terjadi, Bungkarno sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Komandan Resimen Cakra Pirawa, Brigadir Jenderal Sabur, dan Letnan Kolonel Untung di Istana. Kepada keduanya, Bungkarno meminta agar segera diambil tindakan kepada para jenderal yang tidak loyal. Pernyataan Bambang memunculkan reaksi keras dari Sailan. Sailan mengatakan, tuduhan yang disampaikan Bambang adalah kebohongan. Menurut Sailan, pada malam 30 September 1965, dirinya terus mengawal Bungkarno di acara Munastek. Selama menjaga Bungkarno tidak terlihat, ada anggota Cakra Pirawa yang datang mendekati Bungkarno. Selain itu, tambah Sailan, Bungkarno juga tidak pernah meninggalkan kursinya hingga masuk sesi pidato. Saya yang terus mendampingi Bungkarno dan tidak pernah meninggalkannya walaupun sebentar, tidak melihat kedatangan pelayan Sokol yang menitipkan 10 surat yang katanya dari untung untuk diserahkan kepada Bungkarno. Kata Sailan menegaskan. Sailan mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dari kesaksian Bambang. Menurutnya, tidak mungkin seorang perwira militer sekelas untung menitipkan surat dengan tingkat kerahasian tinggi kepada seorang pelayan seperti Sokol. Selain itu, Teperpu juga tidak pernah memperiksa Sokol atas kesaksian yang disampaikan Bambang. Soal pertemuan Bungkarno dengan Sabur dan Untung pada 4 Agustus 1965 juga dibantah Sailan. Menurutnya, pada tanggal itu Sabur dan Untung sedang tidak bertugas di istana. Sehingga sangat tidak mungkin pada hari itu mereka berdua bertemu presiden di istana. Apalagi, sampai Bapak langsung memberikan perugasan untuk menculik, ujar Sailan. Yang membuat hati Sailan miris, tuduhan Bungkarno terlibat G30S tidak disampaikan musuh Bungkarno. Tuduhan itu justru disampaikan adjudan yang amat disayangi Bungkarno. Ya, sebelum bersiwa G30S Modus, Bambang merupakan adjudan kepercayaan Bungkarno. Boleh dikata, Bambang adalah anak emas Bungkarno. Ya, dia anak emas Bapak, kata Sailan. Sailan sendiri baru mengetahui tuduhan Bambang selepas keluar dari penjara. Dia mengaku sempat menghubungi Bambang untuk meminta penjelasan atas keterangannya di BAP. Kamu kok menulis seperti itu tentang Bapak? Maksudnya apa? Tanya Sailan kepada Bambang. Saya ingin kita bertemu, tambah Sailan. Ajakan Sailan bertemu tidak pernah dipenuhi Bambang. Sailan menceritakan dirinya sempat diminta menandatangani BAP yang sudah dibuat teperpu. Sailan menolak. Dia menilai, isi BAP mendiskreditkan dan memocokkan Bungkarno dalam peristiwa G30S. Bahkan BAP itu jelas-jelas menuduh Bungkarno sebagai dalang G30S. Gara-gara tidak mahu tanda tangan, saya dipenjara selama lima tahun, ujar Sailan. Belakangan Sailan tahu kenapa Bambang rela membuat tuduhan keci kepada Bungkarno. Menurutnya, dari sekian banyak adjudan yang terkenal dekat dengan Bungkarno, hanya Bambang yang tidak dipenjara resim Soeharto. Mereka yang lain seperti Brigadir Dinal Sabur yang menjabat sebagai Komandan Cakra Birawa di penjara. Letnan Kolonel Polisi Mangil Martowi Joyo yang menjabat Komandan Dita Semen Kawal Pribadi Cakra Birawa ditahan selama 3,5 tahun. Letnan Kolonel Soeprapto, pengemudi mobil kepresidenan ditahan lima tahun. Letnan Kolonel Infantri Ali Ebram yang menjabat sebagai asisten intelijen resimen Cakra Birawa ditahan 12 tahun. Sedangkan Sailan sendiri ditahan 4 tahun 8 bulan. Sekarang saya mengerti kenapa hanya Bambang satu-satunya orang yang tidak dipenjara, katanya. Apa pendapat Anda? Demikian Kura Kura Pakar Lampes Sundar dan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Sari Sekundar dan kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton